Hai jumpa lagi di channel Ahmad Mabuh membahas seputar tutorial dan informasi bermanfaat nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat video intro untuk YouTube nah caranya mudah sekali pertama kita harus mendownload sebuah aplikasi namanya 3D intro maker terserah kalian mau download dimana mau di Google Play Store atau website lainnya namun di sini saya akan mempraktekkan untuk mendownload di sebuah situs namanya apkp.com Nah jika kalian sudah masuk website ini langkah selanjutnya kita klik tombol unduh apk kurang lebih besar file-nya adalah 22,5 MB setelah itu kita klik OK dan coba kita lihat di bagian unduh file Nah setelah itu kita tunggu proses pengunduhan sampai selesai nah berhubung disini saya sudah mengunduh aplikasi ini sampai selesai jadi saya skip dan saya batalkan pengunduhan aplikasi ini nah bila aplikasi sudah selesai terunduh langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu kita buka di file kemudian kita buka dan kita pasang aplikasi ini tunggu proses penginstalan sampai selesai baik jika proses install sudah selesai kita langsung buka saja aplikasi ini tunggu proses loading nah disini ada tulisan strip not to be illa akhirhi langkah selanjutnya kita hapus saja tulisan ini lah kita tinggal mengetik nama channel milik kita contoh saja Ahmad Ahmad TV andai kata saya punya channel namanya namanya Ahmad TV jika sudah kita klik tombol di tengah tombol play lah secara otomatis aplikasi ini akan membuat video intro sesuai dengan nama channel kita contohnya Ahmad TV disini kita bisa memilih template 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 sesuai selera kita masing-masing disini disediakan banyak sekali template selain template juga ada warna latar belakang yang berbeda-beda nah selain itu kita juga bisa mengatur layar dari intro video intro kita disini ada landscape dan juga ini mode landscape baik langkah terakhir ialah menyimpan video ini ke galeri atau ke handphone kita yaitu dengan klik tombol paling bawah pojok kanan secara otomatis akan tersimpan di memori HP kita tunggu proses menyimpan sampai selesai namun perlu anda ketahui bahwa video yang dihasilkan dari aplikasi ini tidak memiliki suara sama sekali oleh sebab itu anda harus mengeditnya terlebih dahulu kemudian menambahkan musik atau suara baik cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati